Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertengarankan kami menyampaikan perkembangan penahanan perkara korupsi, skema kredit ekspor berbasis perdagangan atau SKEBP daging sapi pada PT Sufriar Indonesia. Pada hari ini tanggal 8 Desember 2022, tim penyidik Kejaksaan Agung berdasarkan dua alat bukti yang cukup telah menetapkan seorang tersangka yaitu Saudara LH selaku Direktur Utama PT Sinerga Tata Internasional periode 2018-2019. Selanjutnya yang bersangkutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, dilakukan penahanan di Rutan Salimbacabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Ada pun peran Saudara LH adalah bersama-sama dengan dua tersangka lain yang telah kita tetapkan sebelumnya, yaitu Saudara BI dan Saudara AN, merealisasikan konsep bisnis SKEBP dengan secara melawan hukum menempatkan PT S.I. sebagai garantor Bill of Exchange pada perbankan yang menibulkan kerugian keuangan negara. Tersangka didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Ayat 1 Yungto Pasal 18 Undang-Undang Tidak Bindana Korupsi. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!